Inset cabin di tipe Scania 360 XT Di PT Karunia Armada Indonesia Side Gam Sampayau Posisinya sekarang lokasinya di pit utara Nah ini posisi seperti ini Staring wheelnya Untuk memposisikan Merilis daripada steering wheel ini Ini ada tombol Ini di pastikan teman-teman dilihat Ini tombol buka Ada gembok terbuka Release Lalu masih ada anginnya Posisi Posisi parkir Posisi vertikal seperti ini Posisi sudah bekerja Horizontal seperti ini Posisikan Jangan terlalu dekat dengan paha Nanti kalau kena goncangan Tidak sakit barangnya itu Maksudnya paha Nah ini sudah terkunci secara otomatis Ini rilis saja Nah seperti ini Posisi parkir Jadi tidak terhalang pada saat kita Turun Turun Oke saya posisikan seperti ini dulu Karena kita mau lihat bagian situ Biarkan saja Nanti dia terkunci sendiri Baik ini posisi yang Tipe unitnya Matic Poolmatic Poolmatic Jadi tinggal injak Pedal aselerator Pedal gas Seperti ini Bapak kamera Kamera Nah ini Tinggal pedal aselerator Pedal gas Pedal service brake Atau pedal service Rim kaki ya Ini seperti ini Hanya dua saja pedal Kelatnya tidak ada Ya Jadi Cewek-cewek pun bisa Pakai ini Jadi jangan mau kalah Masa cewek bisa Cowok nggak bisa Oke nah Posisinya seperti ini Posisi sudah Terkunci Saya mau on Ya Lihat dulu posisinya Aman Di sini saya on Tampilannya nanti Teman-teman bisa lihat Nah seperti ini Ini Hormeter Ya Hormeternya 1618 Ya 1618 Jam Di sini Ini Untuk Tombol-tombol Pilihannya Menunya Ini yang ini ya Ini Seperti ini Menu Ini mode Ini mode daripada Ekonomi Ya Ekonomi Seperti ini Ekonomi Ini posisi Offroad Mode Offroad Ini pakai Power Yang memang Pengaruhnya Di Bahan bakar Nanti Nanti kalau Sampai Tanjakan Ya Tanjakan Saya mulai Kalau Muantan Tanjakan Jalan yang gelombang Pakai Pilihan ini Nah nanti Kita coba Jalan Ya Kita Kembalikan Seperti ini Pilihannya hanya Dua saja Kalau di Tipe 360 Yang roda 10 Atau Yang XT Ya Kalau yang Di 460 XT Yang 12 roda Itu ada Empat pilihan Tergantung Menu Yang Di Kita beli Ada juga Tiga Di 410 Sama-sama 410 Itu beda-beda Ya Mode Ataupun pilihan Daripada Power Power Mode Nah ini Kita lanjut Di tekan OK Atau kita Rilis Kita kembali Gini Bapak tekan OK Bapak bisa Pilih seperti ini Pemeriksaan awal Kendaraan Nah Kita cari Di bagian Informasi Nah Di bagian Kendaraan Seperti ini Bapak mau cari Apa disini Masuk giginya Berapa Nah Otomatik Atau Masuk satu dulu Otomatik Ya langsung Bapak tekan aja Atau Bapak mau Posikan seperti ini Langsung Bapak tekan Disini Atau Bapak Kembalikan lagi Di auto Bapak tekan Di OK Ya Seperti ini Bapak kembalikan aja Nah pertanyaan saya Ngecek Oli engine nya Dimana Nah ini ya Bapak tinggal Pemeriksaan awal Bapak ceknya Di pemeriksaan awal Ngecek Oli engine nya Ini saya Kembalikan Saya pencet Langsung disini Saya tekan disini aja Di OK Ya Atau Saya kembalikan Di OK Oke 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 saya kembalikan Saya tinggal Pemeriksaan awal Saya OK Level oli mesin Nah Bapak tekan OK lagi Nah berarti Maksimal Dia Atau maksimum Ya Kalau kurangnya dia di mana Nah kurangnya pasti di bawah Minimal Ataupun dia nanti warna Warna kuning Kuning dulu Baru merah Tidak langsung Kan ada tiga warna ya Merah kuning Ijau Nyanyi dulu Baru Nah itu ya Saya kembalikan Jadi di pemeriksaan awal Ya Ini di pengaturan Penyetelan Di sebelah kanan Nah disini Ya Atau Bapak Posisikan Seperti ini Kameramen Ya saya kembalikan Di awal Saya langsung Tekan Pilihan Atau saya tekan Oke disini Saya tinggal Masukkan aja Pilihannya Saya tekan oke Ya Oke disitu Pemeriksaan awal Oke Ya Pelat daripada Kopling Pemeliharaan Langsung oke aja Cari disini Ini HM Ya Dari Pemeliharaan Langsung di oke Timbullah HM Ya Bapak bisa Pastikan lagi Nah ini Kembali Kembali Baru Kita Kembali ke Posisi Yang kedua Ya Selama perjalanan Ini Bapak Dilihat dari Sip 1 Atau Sip 2 Ini Bapak Mau Mau Lihat disini Abreednya Rata-rata Berapa Kecepatannya Ini ban bakar ya Bapak bisa Reset Kembalikan aja Ya ini ban bakarnya PTO sudah Ya 34,1 Jam sudah 34 ribu Kali PTO Sudah beroperasi Kendaraan Oke Gigi awal Yang tadi ya Baru layar Bapak mau Apain Dari Atur tanggal Jam Redupnya Ya Screen shaper nya Layar monitor nya Bisa di Screen Ya Bisa diterangin Itu bisa dari sini Nah Untuk teman-teman Disini dilengkapin Oleh power window Nah Disini ya Nah Ini bisa power window Seperti ini Jadi Agak Ngetrend sedikit ya Supir Scania Jadi gak Kayak Beast Engkol-engkol Ya Disini Nyalain lampu disini Nanti Ya Disini gak bisa ditekan Ini diputar aja Lampu senja Lampu kerjanya Seperti ini Ya ini diputar Baru ini lampu kabutnya Ini lampu belakang Ini lampu bagian atas Ini bisa di Nah Ya Kalau ada lampu belakangnya Ini lampu bagian depan Ini power window Ini locknya Kuncinya ya Ini ditekan aja Diputar Seperti ini ya Ini op Ini lampu kabutnya Bye Kita Selesaikan disini Ya Sudah selesai Saya Ini untuk resume Ya Resume ini digunakan pada saat Cross control Ya Dipakai Jadi pada saat cross control itu dipakai Jalan Durus Ini diaktifkan Jadi gak Minjak gas ini Gas kaki lagi Jadi tinggal mainnya disini Nambah nanti Tapi diaktifkan pada saat Sudah Berjalan Di kecepatan 15 km per jam Baru bisa dipungsikan Kalau dibawa 15 km per jam Gak berfungsi Maksimalnya berapa? 55 Maksimal Pakai ini Adalah 55 km per jam Dimulai Start pagi ini Biar kita gak capek Kalau di jalan tol Ataupun di jalan lurus Biar gak capek Nginjak itu Pedal gas Pakai ini aja Tinggal aktifkan Tinggal nambah Tinggal ngurangin gasnya Ya Ya pakai ini Dan ini bisa dipakai Untuk ngedam sebenarnya Cuman ngedam yang Bener-bener Plate Kayak sih Tippingnya Dully Double trailer Itu bisa diatur disini Untuk resume ngedam 1200 RPM Tapi kalau Ini posisi yang Di pit Itu sangat bahaya Akutnya miring-miring Kita gak bisa antisipasi Mending kita pakai Gas yang manual Gas kaki Ya paham ya Harus Dengan jalan Kalau unit jalan Baru bisa diaktifkan 15 km per Jam Baru bisa diaktifkan Maksimalnya berapa tadi Per 55 km per jam Bener Jadi Pada saat Saya injak gas manual Dia akan netral Kembali Off Atau saya injak Brick Rim kaki Dia akan Off juga Akan batal Cancel Ya kalau pakai ini Jadi ngebricknya pakai apa Pakai retarder Ya ini Ini untuk nambah Terus pakai retardernya Retardernya dimana Ada ya Nah Ini posisi Automatic retarder Nah kita lanjut Sambil Sambil jalan nanti ya Nah ini untuk penggantian Daripada speed Itu Bisa sama jalan Tidak bisa diganti Tidak bisa diganti Manual dan Automatic Nah disini Posisi Automatic ini Di atas Ini Ini saya kembalikan Disini Down Ini di Endose Ini Ini tombol ini Kamu Dari sini Tombol yang di Bagian atas ini Adalah Automatic Yang di bawah ini Adalah manual Dengan sama jalan Ya Posisi berhenti Ini tidak bisa Kamu rubah Posisi metric Ataupun manual Arus sama jalan dulu Baru bisa dirubah Baik nanti kita praktekkan Ya Jadi untuk mundur Ini didorong ke Depan Dorong ke sini Baru ditarik ke belakang Ya Baru Jadi posisi dari maju Mau ke mundur Posisi di Dash indicator Ataupun di panel Di sini Posisinya harus 0 Kecepatan Baru posisi mundur Jangan dari maju Kemundur Masih ada gigi Yang timbul di sini Hancur transmisi kita nanti Ya Ingat Harus netral dulu Harus diam dulu Harus Kalau bisa Pakai jeda Kelakson Baru Mundur Ingat ya Itu yang saya Pesankan Ke teman-teman juga Automatic Retard Cukup dengan saya Geser ini ke Automatic Retard Ini akan Bergerak Ini kalau untuk manual Posisi manual Split Ini posisi nambah Kalau manual Jadi cukup di sini aja Pakai jari Tidak seperti yang di pulpo Min plus Ya Jadi Aji nanti tinggal Nambahnya di sini Kalau manual Atau automatic Saya akan Tinggal pencet aja Automatic Akan lebih mudah Menggunakan Scania Ya Jadi saya Kalau untuk produk Scania Akan lebih simple Sebenarnya Untuk ngoperasikannya Dibandingkan memang Pulpo Makanya di Masing-masing produk Itu ada keunggulan Masing-masing Atau kenyamanan Di kita sendiri Ya Jadi tergantung Penggunanya kok Jadi ini parking brake Yang beda dengan Di sistem Pulpo Yang sistem elektrik Di sini bisa Dipastikan Ini bisa untuk Apa ini Ji Emergency ji Seperti ini ji Ini saya hinca Kalau tidak Meluncur ini Oke ya Seperti itu Langsung diangkat Ke atas Kayak gitu Ya Kalau mau rilis Ya Ini Lepas Release Ini saya hinca Kalau tidak Meluncur ini Ya Ini kalau Emergency Service brake Tidak berfungsi Ini bisa digunakan Untuk emergency brake Jangan di lock ya Baik Ini untuk ngatur Bagian Kecerahan Daripada ini Ya Ini bisa Bapak atur Teman-teman atur Tapi harus posisi Lampu hidup dulu Ya Ini untuk Patik alarm Nah hidup ini Nah hidup ini ya Ini gunanya Untuk ganggu Kalau Ajing Gantuk Patik-patik Tapi memang ini Tidak berfungsi ya Maksud saya itu Bukan tidak berfungsi Kalau memang orang yang patik Ya patik Jadi jangan sampai Nanti Ini orang yang patik Malah Ini malah dirusak Nah jangan Ini untuk pemutus Daripada Baterai Baterai ya Harus ini Untuk Klakson angin Atau elektrik Yang ini angin ya Ini elektrik Kalau ini angin Ya Terus Saya lanjut ke Bagian sisi Sebelah kiri Nah kita Abaikan dulu Nah Ini Ini untuk monitor Apa Audio Ya ini untuk Musik teman-teman Jangan sampai Ini lebih kencang Daripada ini Karena prioritas Adalah yang di atas Untuk komunikasi kita ya Untuk kerja Perubahan Kerja Terus ini untuk Preon AC Untuk ruang dalam Untuk posisi sampen Mau pakai yang mana Diarahkan ke mana Ya ini untuk Bagian sisi Masih Ini untuk Lampu cap Cabin Nah ini Ya Jadi kalau posisi Saya ini Terbuka pintu ini Saya posisikan di pintu Berarti disini Ini akan nyala Ya Kalau posisi Pintu terbuka Jadi kalau posisi Semua tertutup Saat sip malam Saya P2 Saya pencet ke bawah Ya Seperti ini Baik Saya opkan Matikan Hill holder Nah pada saat Saya nanjak Tidak kuat Dengan speed Saya Ini pengganjal Daripada Sistem brick Yang memang Berpusat di Sistem transmisi Kerjanya Bukan di Sistem roda Jadi saya Saat nanjak Tidak kuat Saya langsung Aktifkan ini Ya Saya pencet aja Saat tidak Apa Tidak kuat Saya langsung Aktifkan aja Service brick Langsung saya pencet Saya kurangin Speed Pakai manual Ingat ya Prosedurnya Pada saat Nanjak tidak kuat Saya langsung Injak service brick Saya langsung Aktifkan ini Ya Aktifkan ini Tidak usah pakai Parking brick aktif Seperti ini Ya Percuma Kalau Bapak pakai Parking brick Seperti ini Tidak usah pakai ini Nah Jadi pakai aja Ini langsung Bapak rubah Di manual Speednya Bapak langsung Injak gas Injak gas Pindah dari Posisi service brick Ke pedal gas Nah Ingat ya Dan perlu diingat lagi Saya jelaskan Untuk penggunaan Otomatik dan Manual Akan lebih baik Otomatik dipakai Di kondisi-kondisi Jalan yang Seperti Normal Seperti ini Jangan licin atau hujan Untuk otomatik Jangan pernah digunakan Ya Otomatik digunakan pada saat Kondisi-kondisi normal Cuaca Panas Ya Posisi Posisi apa Tanjakan Dan muatan Ya Pakai manual Usahakan pada saat Kosongan Gunakan untuk yang di Manual Ya Untuk metik Untuk khusus yang Beban di muatan Ingat Untuk yang muatan Pakai yang metik Ingat juga Kalau hujan pak Yang tadi katanya bapak Harus muatan Ya Dirubah Jangan hujan Posisi muatan Samen gunakan metik Tetap gunakan manual Kondisinya Ya Nanti kita bisa praktekkan Oke Dari sini saya jelaskan Kita beralih ke Sistem ini PTO Power take off Untuk ngangkat dam Ya Untuk ngangkat dam Nanti kita praktekkan juga Ini untuk Traction control system Ya Pada saat Slip sendiri Secara otomatis Slip Si roda Ini akan Kita putus Ya Ya Seperti ini Lihat aja disitu Ini saya pencet Saya ulangin Control traction Ya Traksi Ya Itu akan Untuk memutus Dia akan secara otomatis Dia akan aktif sendiri Pada saat terjadi Slip Beda Kondisi ya Ban kiri itu kering Ban kanan itu basah Dia akan slip sendiri Nah Solusinya pada saat Nanti Terjadi slip Ataupun Jalan mengisap Tanjakan Ataupun beda tinggi Itu wajib Teman-teman gunakan Inter axle Seperti ini Ya Menghubungkan roda Apa Depan Dan belakang Gitu ya Jadi menghubungkan roda Kiri dan Kanan Dari Untuk inter Wheel Double bradnya Deep lock Different lock Itu dikunci semua Depan belakang Itu terkunci Kanan kiri Itu terkunci Dan tidak boleh Pada saat Menggunakan inter wheel Anda berbelok Atau teman-teman Under steering Atau Jigjak Itu tidak boleh Ya ingat Dan dipasang Sebelum memasukkan Area-area yang diperlukan Atau yang dibutuhkan Seperti Kubangan Terjadi Isapan Ataupun Tanjakan Ataupun apa Itu aktifkan dulu Ya Tidak mesti harus Step by step Bisa langsung Kalau melihat Medannya berat Bisa langsung Ke inter Wheel Tidak harus Inter Axel dulu Ya Tapi dikurang-kurangin Menggunakan inter Axel Karena Pengaruh ke sistem Komponen dan Ban bakar juga Ya Kalau memang Anda Merasa Tidak mampu Sudah Panggil Di towing Jangan didorong Prosedurnya pada saat Amplast Tidak mampu lagi Support ini Di towing Ditarik Bukan didorong Peselnya Bukan didorong Sama bucket Atau doser Ya ingat ya Ini hanya support Ini hanya membantu Tidak menjamin Dengan menggunakan Inter wheel pun Langsung lepas Dari masalah Tidak Paham ya Paham Ini yang perlu diingat Jangan dipaksa Apalagi maju mundur Maju mundur Ujung-ujungnya Apa Apa Ji Kalau maju mundur Jadi anak Ya Oke Itu seputar Informasi Nanti kita jalankan Baik Dari sini ada yang mau ditanya Sebelum kita lanjut Silahkan ditanya Ya ini extension Atau Tambahan Ya ini klangson sudah Lanjut ini ke Sistem lampu Lampu bagian belakang Lampu mundur ya Jadi teman-teman Kalau lampu mundurnya Tidak nyala Ini suite-nya Tidak dinyalain Ya harus Dilihatin ini Ya disini Nah ini Ini untuk bagian lampu Bagian Belakang ya Untuk lampu mundurnya Kalau misalnya mau Rubah Rubah dari Meti ke manual itu Harus berhenti Sambil jalan Tidak sama jalan Sambil jalan Tidak Tidak harus berhenti Baik Kalau tidak ada Kita lanjut lagi Ini sudah Untuk Dari pengaturan Adjust Daripada Steering wheel Ini handle Daripada Untuk Lampu sen Ya Sen kiri Sen kanan Lampu dim Ke atas Saya dim Ya Lampu dim Lampu jauhnya ini Tetap Ya sudah Nah untuk washer Itu seperti ini Ya Jadi Tekan aja Ini untuk sen Ini bapak tekan Ini untuk putarannya Bapak tekan ke Bawah Ke belakang Seperti ini Ya Bapak tahan Ini untuk putarannya Bapak kalau untuk Meluarkan airnya Bapak tekan disini Ini Tekan disini Ya Ini lampu sennya Lampu hazardnya mana Ini lampu hazard Ya Ini lampu hazard Lampu tanda bahaya ID button ID button ini Kalau ada program Di Kalau di Scania itu C200 Ya Kalau di pulpo itu Dina fleet Ini rotarynya Ya ini rotary Posisi switchnya disini Terus ini untuk Pematik yang Memang harusnya disini Pasangnya ya Oke Disini untuk flash disk Disini juga untuk handset Bisa Pemasangan daripada apa Ingat Ini Harus di Posisikan ya Ini akan lebih utama Baik kita tes Kita tutup aja Pintu Masukkan dalam aja Keliatannya Tidak aman Taruh di depan situ Taruh di ember-ember Situ Di apa aja Di posisi dulu Daripada Ya Steering wheelnya Diposisikan seperti ini Yang senyaman-nyamannya Kunci Ya Sudah diposisikan Kunci Baru ini Dengan tumit pun bisa Ya Maju mundurnya Ya Posisinya Jangan lupa Apa Safety bell Dan posisi seperti ini Sudah terpasang Klik Sudah bunyi Saya klakson Berapa Dua kali ya Satu kali Baru saya Sudah on Saya start Saya mainkan Ruang peningin Saya Atipkan Power window Saya Onkan Saya Hidupkan Seperti ini Ya Saya mau Tes dam Kita kecilin Sudah dingin 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 ya Baik Saya lanjut Saya mau tes dam Karena awal ya Posisinya sudah posisi rata Ya Posisi rata seperti ini Parking brake sudah masuk Ya Posisinya ingat Ya Posisi rata Basenya Saya aktifkan P PTO PTO Ya Saya Ya Tarik disini Nah ingat Lihat di Pessel RPM kalau kosongan Pre Dam Atau tes dam Itu tidak boleh Lebih dari seribu Ya Cukup Di RPM 900 Sudah maksimal Seperti itu Nah ini yang terakhir Sudah saya lepas Gas Ini yang terakhir sudah ya Nggak usah di gas lagi Kalau sudah terakhir Sudah Kita lepas seperti ini Saya jalan 5 meter ke depan Contoh Ini saat Dam ya Prosesnya Saya kelakson Berapa kali Dua kali Dua kali Ya Saya Nginjet service brick Saya Release Saya Maju Ya Ini posisinya Sama D Ya Posisinya D Seperti ini Ini D Maju Ya ini D Posisinya Langsung Speed Dua Saya mau kurangin Langsung ke Ini otomatik ya A Otomatik Saya mau pakai manual Ya Manual Saya Otomatik Arus hidup Ya Posisi engine hidup Saya pakai Otomatik Saya Rubah ke manual Saya Langsung Mau pakai Satu Saya Kurangin Manual Saya Tekan Ke bawah CH Cloller High Yang kemarin Turun lagi Ke bawah Cloller Apa Low Ya Posisinya Posisinya Seperti ini Kalau Posisinya Bisa Langsung Ke C CH Bisa Langsung Ke CL CL Nggak Nggak Oke Kita Maju Langsung Seperti ini 5 meter Jalan Saya Langsung Turunkan Stop Ya Saya Langsung Turunkan Terima Tidak Turun Tidak Usah Digas Ya Karena Dia Turun Dengan Beban Vessel Sendiri Saya Langsung Langsung Maju Karena Ini Pilihannya Offroad Ini Ya Pilihan Offroad Ini Saya Harus Rubah Ya Saya Harus Rubah Posisinya Ke Mode Standar Dari Sini Ya Dari Sini Pilihannya Nah Ini Sampen Ada Dua Pilihan Ekonomi Aja Ya Kecuali Sampen Muatan Baru Pakai Yang Offroad Karena Ini Pengaruhnya Keban Bakar Ya Saya Jalan Saya Pakai Manual Oke Saya Manual Suara Bunyi Apa Tadi Itu Pada Saat Sudah Turun Dam Jangan Lupa VTO Di 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 Ini Rilis Saya Ya Baru Saya Jalan Ini Dengar Suara Seperti Ini Ya 1700 1700 1700 1700 Tinggal Gini Aja Makanya Pakai Apa Bagi Biar Nggak Kerekam Ini Lampus Ya Ya Bagi Jempol Aja Nah Saya Mau Parkir Jauh Jauh Lihat Cara Markir Nya Cik Sama Sama Bismu Juga Nah Udah Kelihatan Di Sepion Ya Sudah Terima Nah Saya Klik Di Dorong Dorong Ke Belakang Ya Sudah Kelakson Tadi Saya Ulangin Lagi Nah Gerak Dulu Unit Baru Diputar Staring Ya Gerak Dulu Unit Jangan Unit Berhenti Kamu Staring Dan Tidak Boleh Seperti Ini Posisinya Segini Posisinya Jam Sembilan Jam Tiga Ibu Jari Posisinya Seperti Ini Tidak Boleh Gini Ingat Ya Truck Aja Gak Boleh Apalagi LP Paham Ya Gini Aja Dorong Tarik Ya Seperti Ini Mundur Terlalu Dekat Atur Jarak N Lurus Aja Ingat Disepion Lurus Stop Oke Ban Lurus Ya Posisinya Off Can Free Can Posisi Parking Break Jadi Sama Jalan Ji Mau Saya Pakai Posisi D Dulu Ya Posisi D Saya Mau Pakai Sama Jalan Pun Bisa Atau Sama Berhenti Saya Pilih Untuk Otomatik Udah Otomatik Ya Atau Ke Manual Tadipun Saya Mau Pakai Dua Sama Jalan Harusnya Ya Tadi Saya Langsung Metik Aja Ini Tinggal Gas Aja Nah Ini Ngegas Aja Kita Turun Gas Gas Aja Dia Woper Sendiri Makanya Jangan Kelamaan Sampai Bawa Abis Bawa 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 Lagi Bawa Bawa ini ya gigi lima ini ya cara megang sterjik saya ajar kan jangan jangan saya netral kan dulu baru saya dorong mundur ya sudah Hai gerak dulu ya unitnya gerak baru wajah panik santai ya seperti ini dan diingat posisi saya mau parkir dimana di samping unit nomor berapa jangan sampai unit yang ada di belakang sampai mundurin kok nggak ada nomor 15 ini ternyata di belakang ternyata pasti posisi disini nah udah ada yang mau ditanya disini saya netral kan dulu saya pasang pergi ada mau ditanya disini cukup cukup ya cukup jelas 11 jelas Pak jelas ya eh saya tidak pernah membanding-bandingkan siapa trainer yang ngajar ya tinggal kalian aja nanti cara menerimanya seperti apa ya ya saya harap apa yang diajarkan oleh trainer siapapun diambil yang baik-baiknya aja siap ya saya tidak mau ada bahasa membanding-bandingkan trainer paham ya ampak itu aja dari saya kalau tidak ada tambahan saya tutup semangat pagi luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati